Sesudah tulah itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar, anak Imam Harum. Hitunglah jumlah segenap umat Israel, yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka. Semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Muab, di tepi sungai Yordan dekat Jericho. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ruben, ialah anak sulung Israel. Bani Ruben, ialah dari Henok, kaum orang Henok. Dari Palu, kaum orang Palu. Dari Hezron, kaum orang Hezron. Dan dari Karmi, kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu. Ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidak telah mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah, dari Nemuel, kaum orang Nemuel, dari Yamin, kaum orang Yamin, dari Yakin, kaum orang Yakin, dari Zerah, kaum orang Zerah, dan dari Saul, kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya. Bani Gad menurut kaum mereka ialah, dari Zevon, kaum orang Zevon, dari Hagi, kaum orang Hagi, dari Shuni, kaum orang Shuni, dari Ozni, kaum orang Ozni, dari Eri, kaum orang Eri, dari Arot, kaum orang Arot, dan dari Areli, kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah, dari Er dan Onan, tetapi Er dan Onan itu mati di Tanah Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah, dari Shelah, kaum orang Shelah, dari Peres, kaum orang Peres, dan dari Zerah, kaum orang Zerah. Bani Peres ialah, dari Hezron, kaum orang Hezron, dan dari Hamul, kaum orang Hamul. Itulah, kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Bani Isakar, menurut kaum mereka ialah, dari Tola, kaum orang Tola, dari Pua, kaum orang Pua, dari Yasuk, kaum orang Yasuk, dan dari Simron, kaum orang Simron. Itulah, kaum-kaum Isakar, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Bani Zebulon, menurut kaum mereka ialah, dari Seret, kaum orang Seret, dari Elon, kaum orang Elon, dan dari Yahle'el, kaum orang Yahle'el. Itulah, kaum-kaum orang Zebulon, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf, menurut kaum mereka, ialah, orang Manashe, dan orang Efraim. Bani Manashe, ialah, dari Makir, kaum orang Makir, dari Makir, beranakan Igele'at, dari Gile'at, kaum orang Gile'at. Inilah Bani Gile'at, dari Lezer, kaum orang Lezer, dari Helek, kaum orang Helek, dari Asriel, kaum orang Asriel, dari Sekhem, kaum orang Sekhem, dari Semida, kaum orang Semida, dan dari Hefer, kaum orang Hefer. Adapun Zela Fahad bin Hefer, tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja. Dan nama anak-anak perempuan Zela Fahad, ialah, Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Itulah, kaum-kaum Manashe, dan orang-orang yang dicatat dari mereka, berjumlah 52.700 orang. Inilah, Bani Efraim, menurut kaum mereka. Dari Sutela, kaum orang Sutela, dari Bekher, kaum orang Bekher, dan dari Tahan, kaum orang Tahan. Dan inilah Bani Sutela, dari Eran, kaum orang Eran. Itulah, kaum-kaum Bani Efraim, dan orang-orang yang dicatat dari mereka, berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf, menurut kaum mereka. Bani Benyamin, menurut kaum mereka, ialah, dari Bela, kaum orang Bela, dari Asibel, kaum orang Asibel, dari Ahiram, kaum orang Ahiram, dari Sefufam, kaum orang Sefufam, dan dari Hufam, kaum orang Hufam. Dan anak-anak Bela, ialah, Aret, dan Naaman, dari Aret, kaum orang Aret, dan dari Naaman, kaum orang Naaman. Itulah Bani Benyamin, menurut kaum mereka. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka, berjumlah 45.600 orang. Inilah Bani Dan, menurut kaum mereka. Dari Suham, kaum orang Suham, itulah kaum-kaum Dan, menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka, berjumlah 64.400 orang. Bani Asher, menurut kaum mereka, ialah, dari Yimna, kaum orang Yimna. Dari Yisfi, kaum orang Yiswi, dan dari Beria, kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber, kaum orang Heber, dan dari Malkiel, kaum orang Malkiel. Dan, nama anak perempuan Asher, ialah, Serah. Itulah, kaum-kaum, kaum Bani Asher, dan orang-orang yang dicatat dari mereka, berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali, menurut kaum mereka, ialah, dari Yah Ze'el, kaum orang Yah Ze'el. Dari Guni, kaum orang Guni, dari Yezer, kaum orang Yezer, dan dari Shilem, kaum orang Shilem. Itulah, kaum-kaum Naftali, menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka, berjumlah 45.400 orang. Itulah, orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu, menjadi milik pusaka, menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya, haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar. Dan kepada yang kecil jumlahnya, haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku, sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat, haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu, harus dibagikan dengan membuang undi. Menurut nama suku-suku nenek moyang mereka, haruslah mereka mendapat milik pusaka. Seperti yang ditunjukkan undian, haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku. Di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi, menurut kaum mereka. Dari Gerson, kaum orang Gerson. Dari Kehad, kaum orang Kehad. Dan dari Merari, kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi. Kaum orang Lipni. Kaum orang Hebron. Kaum orang Mahli. Kaum orang Musi. Dan kaum orang Korah. Ada pun Kehad beranakan Amram. Dan nama istri Amram ialah Yokhebet. Anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam. Saudara mereka yang perempuan. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing kehadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23 ribu orang. Semuanya laki-laki yang berumur satu bulan ke atas. Sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel. Karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar. Ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Muab, di tepi sungai Jordan, dekat Jericho. Di antara mereka, tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun. Ketika keduanya mencatat orang Israel di padang burun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka. Pastilah mereka mati di padang burun. Dari mereka itu, tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Joshua bin Nun.